Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ashabi wa zomlai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat anak soleh dimana saja Semoga selalu dalam keadaan sehat wal'anfiyat lahir dan batin Dan selalu dalam menindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita bersuha lagi kita akan reaction tilawah al-Quran Masih di majlis tilawah dan hafazun al-Quran antarbangsa yang ke-64 di Malaysia Kita sudah menampilkan beberapa Korea dan korea dan hafizu-hafizuah Nah sekarang kita akan menampilkan lagi Korea dari Indonesia Di legasi dari Indonesia yang disini dapat peringkat ketiga ya Setelah juala pertamanya adalah dari Malaysia Kemudian juala duanya adalah dari Filipina Juala ketikanya dari Indonesia Nah ini kita sama-sama akan saksikan Nama Korea ini adalah Shamimi Assyahira Yang mana faktanya Korea dari Indonesia ini adalah peserta termuda daripada peserta-peserta yang lain Umurnya masih 19 tahun kalau tidak salah ya Dan Shamimi Assyahira di Indonesia sudah memiliki banyak prestasi Diantaranya adalah juara 1 STQH atau seleksi tilawah Quran dan hadis nasional tahun 2023 Kemudian juga juara 1 cabang tahfiz bedang hafalan 5 jus pada MTQ nasional Di kota Banjarmasin Kemudian itu tahun 2022 ya Namun di Malaysia hanya sampai di peringkat ketiga Dan kita sama-sama akan saksikan Sama-sama kita akan reaksion dan juga sama-sama kita menyimak Sambil belajar juga Semoga kita dapat rahmat dari Allah SWT Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sama-sama kita simak Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyid Terima kasih. 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 Al-Fatihah 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 kurang huruf Ho huruf Ho itu nampaknya berlebihan tidak masuk ke Rahwa lembut ini khasaf khasaf itu kalau kita tengok di video sebelumnya saya pernah reaction juga Bagaimana pendapat Sheikh apa namanya dari Arab Saudi yang mengomentar Bagaimana erin zile nawawi ketika di Saudi Arabia beliau mengomentari Bagaimana huruf Ho itu dan juga beliau ini berteman dengan Syekh Isa al-Ma'ar Syarawi diwan juri ini itu menurut saya pribadi kurang yang kurang dan mungkin ini yang menyebabkan beberapa kesalahan yang lumayan patah sih maka jeluh huruf adalah penilaian yang tertinggi dan kemudian juga adalah Tejwid karena dua poin utama ini dalam bidang tilawah Al-Quran tilawah membaca Al-Quran karena dua inilah menjadi poin pentingnya dalam membaca Al-Quran dan kemudian juga adalah kebiasaan dalam membaca Al-Quran Korea Korea memang kebanyakan dari mereka itu kebiasaannya adalah mengambil jeda atau nafas dari setiap ayat yang lain itu terlalu lama Coba kita tengok Bagaimana penampilan Syekh Muhammad Hussaini beliau tuh kalau baca Al-Quran itu jedanya rapat gitu bila kayak semacam pendek sekali jedanya ayat-ayat memang perlu pengambil nafas memang cuman jangan terlalu lama ini kayaknya ada beberapa part yang terlalu lama dan itu memang tabzirul wakhat menghabiskan waktu sebenarnya sih jadi saya dulu juga pernah ya pengalaman cerita sedikit ya saya belajar di penoposantren disana waktu itu kejadiannya adalah ketika acara dan pembukaan acaranya di kuman dan ketika pembukaan acara itu Korea yang melantukkan baca Al-Quran ketika itu membawakan tilawah Al-Quran dengan irama dan yang sangat ketika itu Korea yang membacakan Al-Quran dengan irama yang sangat bagus tentunya Masya Allah tapi kesalahannya adalah dia mengambil nafas terlalu lama jeda membaca Al-Quran terlalu lama dari ayat satu kaitan yang lain sehingga ketika acara waktu di waktu itu pimpinan pesantren kami ketika ketika langsung menghentikan acara dan beliau berkata selesaikan acara sekarang kita tunda nanti di waktu yang lain tolong hormati kami disini bukan pengangguran ya baca Al-Quran ganti dengan nada yang biasa saja sehingga tidak terlalu lama kita menunggu seperti itu dan ini kan musabahkah tilawah tilawah Al-Quran artinya perlombaan membaca Al-Quran yang mana acara sudah diatur sedemikian rupa dengan kepadatannya bukan kayak seperti haflah yang memang acara juga cuman berbeda haflah akan lebih terkesannya kita menikmati saja gitu ya kalau ini kan musabahkah ada penilaian ada peserta-peserta yang lain yang akan ditampilkan jadi memang sehemat mungkin waktu yang benar-benar harus digunakan itu bisa kita gunakan gitu ya mungkin itu saja pendangan sempit dan pendangan sedikit dari saya semoga mungkin teman-teman ada yang kurang atau yang ada yang salah silahkan diperbaiki Al-Fakir mungkin berpendapat seperti itu tapi Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga ya jadi teman-teman yang mungkin ada ada lebih ada maklumat lebih silahkan komen di kolom komentar like dan share saja video ini ke teman-teman yang di sosial media agar lebih ramai lagi orang menonton baca Al-Quran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Insyaallah akhirnya kalam subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati